Lampu utama LED Ada lampu sen di sudutnya Menggunakan pop clamp halogen Di sini ada untuk twink, kelengkapan ada di kunci-kunci Profil band di 205x60 R17 Menggunakan cakram sedepan dilengkapi dengan rem ABS dan A4 bau roda Pion, sesuai warbodi ada lampu sen Ini talang air Pilar pintu berwarna hitam dop Seolah-olah kaca depan dan belakang menyatu hingga ke belakang Handle sim tarik, lapis-lapis chrome Dan ada smart entry Untuk door trimnya juga sama Ini tempat botol minum Kontrol kaca Ke atas menutup, ke bawah membuka Ada kamera mundur Rise G Lampu belakang LED Ada washer belakang High muscle lamp dan sak pinantel Ini untuk Sisi kiri untuk melipat spion Sisi kanan untuk membuka Di tengah untuk auto folding Central lock posisi di sini Ini ada chrome Ini kontrol kaca sisi depan Mesin 1000C seringan teknologi turbo Sehingga mesin daripada Rise Ini dipastikan akan sangat bertenaga Dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar Untuk kursi langit-langit warna krim Ini kursi kombinasi ada list merah Ini ada Tri Halo semuanya Apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita tidak bermudah Rajak ini perlancar Amin Hari ini Prismatupang akan mereview lagi All new Rise G1.0 Turbo CPT warna dark grey tahun 2024 ini ya Preddy akan review dari segi eksterior maupun interior Preddy juga akan review fitur-fiturnya Sebelum lanjut ini dibantu like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar ada dapat notifikasi video terbaru dari Prismatupang Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru Hubungi 0853 A620 72000 Atau 0811 A612 2000 Dapatkan barang spesial untuk pembelian All new Rise di awal tahun 2024 Ini dia All new Rise G1.0 Turbo warna dark grey NIC 2024 Secara tampilan belum ada perubahan dari NIC 2023 Ini lampu utama LED Ada lampu sen di sudutnya Menggunakan pop clamp halogen Di sini ada untuk twink Kelengkapan ada di kunci-kunci Tampilan depan Tampilan elegan untuk Rise G1.0 Turbo Untuk pelaknya ini Menggunakan pelak 17 inci alloy machining Profil band di 205 Per 60 R17 Menggunakan cakram sedepan di langkah peningan Rem ABS dan A4 bau roda Di sini ada turbo Karena ini menggunakan mesin 1000 cc turbo Kaca spion, sawar body ada lampu sen Ini talang air Pilar pintu berwarna hitam dock Seolah-olah kaca depan dan belakang menyatu hingga ke belakang Handle sim tarik, lapis-lapis chrome Dan ada smart entry Untuk door trim Kombinasi warna hitam Di sini ada list merah Sedang ada juga dengan Dashboard dan jognya Ini tempat bottomnya ada dua Ini kontrol kaca Ke atas menutup Ke bawah menutup Ke bawah menutup Ke bawah menutup Ini kontrol pintu ada chrome Di sini ada tempat botol minum lagi Di sini ada laci Ada apar Kotak obat segitiga pengaman Ini sliding kita bisa atur Dan Sandaran bisa diatur Kita lihat sisi belakang Ini handle sim tarik Berlapis chrome Untuk door trimnya juga sama Ini tempat botol minum Kontrol kaca Ke atas menutup Ke bawah membuka Ini kontrol pintu ada chrome Di sini ada cahilok protection Kita majukan Ini otomatis mal fungsi Tidak bisa kita fungsikan Untuk membuka pintu dari dalam Kita Geser Baru berfungsi kembali Ini Ada laci Ini ada isopic Ini bisa kita lipat Rata dengan lantai Kita lihat lagi Ke sisi belakang Untuk belakang Menggunakan Tromol Empat baroda Untuk ban sama 205x60R17 Tutup tank Sebelah kiri pengemudi Kita lihat sisi belakang Ada sensor mundur Ada kamera mundur Rise G Lampu belakang LED Ada washer belakang High muscle lamp Dan Saapin antena Pastikan pembelian dari Reto 2000 Untuk mendapatkan kaca pin rumah Pada All new Rise Ini membuka Ini Bagasi kita bisa atur Tinggi rendahnya Ban serangan ada disini Kunci-kunci Ada di Bawah jok Penumpang depan Ini bisa kita lipat Kontrolnya dari sini Dan ada lampu Untuk bagasinya Ini Untuk menutup Kita tutup Dari cuakan sini Kita lihat ke sisi depan Ini sama Handle SIM tarik Berlapis chrome Disini ada Smart entry Untuk lubang kunci Untuk door trim Sama kombinasi warna hitam Ini ada list merah Disini juga ada list merah Ini ada twitter Ini untuk Sisi kiri untuk melipat Spion Sisi Kanan untuk membuka Di tengah untuk auto folding Central lock Posisi disini Ini ada chrome Ini kontrol kaca Sisi depan Auto naik turun Untuk pedalnya Dua Karena ini yang otomatik Ini membuka Kak mesin Membuka Tengki Disini Ini juga untuk kursi Sledingnya Kita bisa atur Dan untuk duduan Kita bisa atur Dan sandaran Tekanan Inban Depan dan belakang 35 untuk Rise Banyak promo Yang bisa anda dapatkan Untuk pembelian All new rise Di awal tahun 2024 Di antaranya Masih ada Gratis oli dan suku cetak Sampai dengan 50 ribu Kilometer DP ringan DP mulai 20% Tenor kredit Bisa anda pilih hingga 5 tahun Dapatkan juga Ada langsung E-money Kita akan lanjutkan Ke ruang mesin Daripada All new rise G1 Turbo CPT Waradak Granite 2024 Ikuti terus Ini dia Ruang mesin Dapur pacu Daripada All new rise G1 Turbo CPT Waradak Granite 2024 Mengusung Mesin 1000C Seringan Teknologi Turbo Sehingga Mesin Daripada Rise Ini dipastikan Angka Sangat Bertenaga Dan Bahan bakar Ini Saringan hawa Intakenya Tinggi Tidak usah Khawatir Berlewati gedangan Tidak akan Mokok Karena banjir Ini Kotak Fuse Baterai Baterai Basah Di belakang sana Ada rem ABS Anti-loop Berklik Sistem Di sini Untuk cek Oli Gratis Oli Dan suci Sampai 50 km Air Radiator Sudah Mudahkan Air Coolant Air Washer Kita Kontrol Disini Minyak Ren Cagak Kita Lipat Disini Dan Sudah Mudahkan Panas Dipadu Dengan Penggerak Roder Depan Sehingga Berkendara Dengan All New Rise Ini Akan Sangat Lincah Dengan Mesin 1000C Teknologi Turbo Tenagi Disikan Juga Maksimal Dan Pemakaian Bahan Bakar Juga Efficient Kita Lanjutkan Ke Interiur Pada Rise G1 Turbo Nik 24 Warnada B Ikutin Terus Predisi Matupang Sudah Di Dalam Interior Pada All New Rise 1 Turbo G CPT Warna Gray Nik 2024 Secara Tampilan Interior Juga Belum Ada Perubahan Dari Nik 2023 Ini Untuk Kursi Langit-langit Warna Cream Ini Kursi Kombinasi Ada List Merah Ini Ada Tri Ada Motif Diamond Ini Bermotif Disini Juga Ada Merah Disini Juga Ada List Merah Di Pegangan Pintunya Sana Juga Ada Di AC Ini Juga Sama Ini Untuk Sun Pissor Ada Kaca Lampu Cabin Ini Sun Pissor Juga Ini Warna Untuk Safety Bell Ini Ada Engine Start Ini Ada Power Outlet Ini Langsung USB Ini Pake Adapter Lagi Hand Brick Console Box Transmisi CPT Ini Ada P Ada Air Ada Netral Ada Drive Ada S Per M Mode Manual Ini Laci Ini Stir 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 Untuk Kontrol Daripada Washer Satu Rumah Ini Ujung Washer Belakang Lampu Yang Ruas Ketiga Untuk Block Lamp Ini Untuk Pengaturan Spion Auto Folding Dan Electric Mirror Ini Central Lock Ini Pengaturan Kaca Sisi Depan Auto Ini Karena Ini Yang Automatic CPT Untuk Menghidupkan Kita Injak Ram Ini Sampai Lampu Jadi Start Nyalah Baru Kita Start AC Digital Dengan Fitur Max Cool Kita Tekan Max Cool Ini Otomatis Baru Akan Maksimal Di Pendingin Dan Di Suhu Ini Untuk Kipas Kipas Dan Ini Untuk Pendingin Ini RAC Ini Pastikan Selalu Hidup Agar Bersih Kulasi Dalam Ini Untuk Mode Blower Saja Kita Matikan Lampunya Ini Kita Setuju Lampu Hajat Ini Ada Kamera Mundur Ini Bisa Kita Cerminkan Dengan Aplikasi T-Link Kita Bisa Cerminkan Tampilan Android Tercermin Di Head Dengan Aplikasi T-Link Dan Kabel Data M Toyota Berisi Tentang Telepon Darurat Dan Dealer Toyota Selur Indonesia Alamak Dan Nomor Telepon Fasilitasnya Radio Kita Bisa Set Dan Cari A6 Saluran Favorit Atau A6 Saluran Paling Kuk Sinyalnya Dengan Auto P P1 Sampai P6 Akan Terisi Ini Disini Volume Tekan Sekali Disini Untuk Berpindah Untuk Kontrol Audio Ini Volume Ini Pengaturannya Tekan Lama Untuk Searching Ini Juga Disini Volume Kita Mau Hidupkan Head Unit Tapi Tampilannya Mau kita Tutup Kita Tekan Power Ini Nanti Muncul Tanggal Dan Device Yang Diputar Tekan Kembali Untuk Tampilan Normal Ini Di Pengaturan Sistem Ini Konektivitasnya Antar Muka Kita Bisa Atur Latar Belakangnya Mau Yang Seperti Ini Atau Mau Yang Tadi Yang Seperti Ini Juga Oke Ini Juga Audio Posisi Kita Bisa Atur Depan Semua Depan Kiri Depan Kanan Atau Semua Speedcar Oke Untuk Speedometer Pengaturannya Yang Ini Yang Atas Tekan Ini Speedometer Kita Bisa Rubah Di Beberapa Tampilan Kita Tekan Yang Ini Baru Ke Design Ini Ada Empat Tampilan Tampilan Satu Ini Tampilan Dua Seperti Ini Kita Setelah Lagi Tekan Lagi Ke Design Ini Tampilan Tiga Kita Ke Tekan Lagi Tekan Lagi Ke Desain Ini Tampilan Empat Kita Bisa Merubah Atau Setting Empat Tampilannya Ini Tampilan Empat Ini Tampilan Tiga Tampilan Tampilan Tiga Tampilan 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 Satu Ini Sesuaikan Dengan Selera Anda Ini Untuk Sudameternya Sudah Digital Untuk Indikator Bahan Bakar Yang Bawah Kecepatannya Ini MID Untuk Lipat Spion Kita Tekan Kedalam Kekiri Membuka Kita Tekan Kekan Kanan Ini Pastikan Di Tengah Untuk Active Auto Folding Ini Electric Mirror R Pengaturan Kanan R Pengaturan Kiri Central Lock Disini Ini Merupakan Rise G 1,2 Turbo CPT Warna Dark Grey Tahun 2024 Kita Akan Lanjutkan Ke Specificase Dari Rise G 1,2 Turbo Tahun 2004 Warna Grey Ikuti Terus Untuk Mematikan Langsung Tekan Engine Start Disini Ada See you Spesifikasi New Rise G 1,0 Turbo CPT Panjang 4,03 Meter Lebar 1,71 Meter Tinggi 1,635 Meter Jarak Cross Roda 2,525 Meter Jarak Pijak Depan 1,475 Meter Jarak Pijak Belakang 1,47 Meter Ground Clearance 200 Transmisi CPT Suspensi Depan Mach Percent Struck Suspensi Belakang Torsion Beam Sistem Kemudi Rack Envinion Electric Power Steering Sistem Rem Depan Cakram 15 Inci Rem Belakang Tromol Ukuran Ban 205 Per 60 R17 Menggunakan Mesin Tiga Silinder Satu Baris 12 Katuk DOHC Dengan VPTI Isi Silinder 998 CC Daya Maksimum 96 Di putaran 6000 RPM Torsi Maksimum 14,3 Di putaran 2400 Sampai 4000 RPM Kapasitas Tangki 36 Liter Sistem Bahan Bakar Injeksi Elektronik Toyota Rise Memiliki 12 Pilihan Warna Yaitu Warna Black Grey Metalik Grey Metalik Red Black Red Silver Metallic Black Silver Metallic Turquoise Mica Metallic Black Turquoise Mica Metallic White White Black White Yellow Black Yellow Black 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 Raisi Impian Anda, Toyota baru Impian Anda dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas! Untuk info seputar Toyota. Terima kasih telah menonton!